Intro Pemirsa mengenang hari Negara Kesatuan Republik Indonesia Dewan Dakwah mengusulkan tanggal 3 April bisa menjadi hari libur nasional usai sempat terpisah dalam negara Republik Indonesia Serikat Setidaknya hal ini disampaikan K.I.H. Khairani Idris saat peringatan hari NKRI di kantor Sekretariat Dewan Dakwah Kausal Kawasan Sultan Adam Banjermasin Rabu 30 Maret 2022 Karena di tanggal tersebut menjadi hari kembali bersatunya berbagai daerah di Nusantara dalam Kesatuan Republik Indonesia usai sempat terpisah dalam negara-negara bagian Target kita nanti di tingkat nasional ini supaya 3 April itu menjadi hari libur hari libur nasional dan itu hari NKRI bahkan ada yang mengatakan 3 April 1950 itu dengan pidatonya Pak Nasir yang terkenal dengan musim tinggelarnya itu diterima oleh semua fraksi di DPR pada waktu itu malah ada yang berperben itu adalah hari kemerdekaan yang kedua begitu Dalam paparannya pakar hukum Universitas Lambung Mangkurat menjelaskan tanggal 3 April menjadi momen bersejarah atas pidato pemersatu yang disampaikan Muhammad Nasir tokoh partai masyumi di parlemen yang juga pendiri Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia mantan Perdana Menteri kelima Republik Indonesia ini menyatukan lagi Nusantara setelah terpecah akibat konferensi meja bundar yang dalam pandangan internasional mengakui Indonesia sebagai negara federal namun perundingan yang dianggap sebagai siasat penjajah tersebut berhasil dimentahkan lewat lobby tingkat tinggi yang dilakukan Muhammad Nasir ke banyak daerah agar semuanya mau melebur dalam satu negara Pemerintah Pusat harus mengingatkan dan jasa para tokoh diara dengan mendistribusikan pembangunan secara ahli dan merata pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi harus dapat dinikmati oleh masyarakat diara Pemerintah harus berusaha maksimal untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat diara karena mereka itu adalah anak cucu para pejuang yang dengan keberasannya melepaskan ambisi pribadi dan penaktisme ke daerahan demi NKID Di hari yang sama juga dilepas 5 da'i dari Dewan Da'wah Pusat untuk membantu pembinaan agama di daerah pelosok minoritas muslim sebagai upaya mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang islami berdasarkan takwa dan keridoan Allah SWT Ahmad Makhpur, Banjar TV Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya oh iya, like juga video-videonya komen and share terima kasih selamat menikmati